Halo semuanya kembali lagi di podcast belajar investasi saham review mingguan IHSG untuk periode 18-22 September 2023 di minggu ini IHSG mengalami kenaikan penguatan sebesar 0,49% lalu dari asingnya sendiri ya lalu dari asingnya sendiri seminggu ini mengalami income atau masuk lah ya asingnya masuk ada aliran dana yang masuk inflownya sebesar 1,6 triliun ya meskipun masih kecil ya oke untuk 5 perusahaan yang top trading value adalah satu ada bank mandiri BMRI yang kedua ada MBMA Merdeka Baterai Material ini anak perusahaannya dari MDKA lalu yang ketiga ada bank BCA yang keempat ada Telkom dan yang kelima ada bank BRI oke untuk top 5 saham dengan kenaikan tertinggi selama seminggu yang pertama ada Meta dengan 86% lalu ada Roni dengan 57% lalu ada Hits yang ketiga dengan 51% dan yang keempat ada Satu dengan 50% ini akhirnya bangun dari Gocap dan yang kelima ada Suli dengan kenaikan 40,91% oke untuk 5 perusahaan top trading frekuensi ya yang pertama ada PGEO dengan 146.000 transaksi lalu yang kedua ada Inet dengan 113.000 lalu yang ketiga ada Metco dengan 94.000 yang keempat ada Mesin MNC Digital Entertainment dengan 94.000 selisih tipis lah ya dengan Metco dan yang kelima ada Meta Nusantara Infrastruktur TBK dengan 92.000 kali transaksi kalau saya melihat ya seminggu ini perdagangan ditopang oleh beberapa saham oil and gas gitu oke untuk top 5 broker dengan trading value tertinggi yaitu yang pertama ada CC Mandiri Sekuritas yang kedua ada PD Indopremier Sekuritas yang ketiga ada YP Mirai Asset Sekuritas yang keempat ada YU CIMB Sekuritas yang kelima ada AKUBS Sekuritas oke jadi itu buat review mingguan di minggu kali ini semoga minggu depan akan lebih cemerlang dan apakah harga komoditas ya terutama oil and gas di luar harga komoditasnya mengalami kenaikan akan berdampak positif terutama di labanya perusahaan-perusahaan oil and gas di tahun 2023 nah kita tunggu nanti ya hasil laporan keuangnya keluar di tahun depan oke jadi itu dan sekali lagi buat bapak ibu teman-teman yang pengen join ke grup belajar investasi saham ada dua cara bisa dengan deposit atau bikin akun Mirai Asset dengan deposit 10 juta atau cara yang kedua dengan membayar hanya 1x 400 ribu untuk periode lifetime selamanya oke jadi itu silahkan buat yang mau join linknya ada di deskripsi semoga minggu depan dan kedepannya kita makin positif tradingnya, investinya dan yang terpenting adalah portfolio-nya bertumbuh jadi meskipun cut loss tipis-tipis it's okay yang penting portfolio-nya bertumbuh oke dan semoga bapak ibu teman-teman sehat selalu bye-bye selamat menikmati